Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 9 April 2021 Menyetujui permintaan Presiden Melalui Surat Nomor R14 Garis Miring Pres Garis Miring 03 Garis Miring 2021 Tentang Pertimbangan Pengubahan Kementerian Hasilnya, selain membentuk Kementerian Investasi Sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi Atau Kemenristek Digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Atau Kemendikbud Ristek Sedangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional Atau BRIN Yang selama ini menyatu dengan Kemenristek Akan Menjadi Badan Otonom Eksekusinya Tinggal Menunggu Pengumuman Presiden Memang sejak dibentuk Kementerian yang menangani urusan riset Berulang kali berubah Pertama kali sebagai Kementerian atau Departemen Urusan Riset Nasional Atau Durenas tahun 1962 Lalu menjadi Kementerian Negara Riset 1973 Kementerian Negara Riset dan Teknologi 1986 Kemenristek 2004 Kemenristek Dikti 2014 Lalu Kemenristek BRIN 2019 Dan akhirnya dibubarkan tahun 2021 ini Bubar? Iya Karena praktis penggabungan fungsi risetek ke Kementerian Berarti tidak ada lagi Kementerian yang secara khusus menangani urusan riset Apalagi Karena memang jumlah Kementerian dibatasi hanya 34 Oleh Undang-Undang Kementerian Negara Kemenristek nampaknya dikorbankan Demi Kementerian Investasi Saudara-saudara Sebagian menanggapi positif perkembangan ini Sebagian lagi tidak terlalu optimis Jika bukan pesimis atau malah sinis Bisa dimengerti Akarnya mungkin karena perubahan ini menunjukkan Tiadanya atau lemahnya visi pemerintah Tentang peran riset dan inovasi dalam pembangunan Perkecualiannya Barangkali hanya saat Profesor PJ Habibie Menjadi menristek di era Orde Baru Tapi lalu sejak Orde Baru tumbang Praktis wacana tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Atau IPTEC absen dari ruang publik Bahkan dalam rencana pembangunan Sejak reformasi hingga tahun 2014 Ini artinya sejak Presiden Gusdur, Megawati hingga SBY Riset dan IPTEC dan lalu inovasi Tidak pernah sungguh menjadi prioritas Yang ada hanya perubahan nomenklatur kementerian Situasi ini ternyata juga relatif tidak berubah Hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi Padahal saat kabinet kerja terbentuk Ada optimisme besar Ketika fungsi pendidikan tinggi digabungkan ke dalam kemenristek Langkah ini dipandang tepat Untuk kembali mengharus utamakan riset, teknologi, dan inovasi Yang secara substansi memang lebih dekat pada pendidikan tinggi Apalagi Rencana Presiden memajukan Indonesia lewat nawacita dan visi Indonesia 2045 Memang mensyaratkan riset dan inovasi Tapi barangkali harapan ini terlalu besar Untuk disanggah oleh realita tata kelola riset dan inovasi kita Jalannya riset lebih ditentukan oleh apa yang disebut ad hocism Artinya serba mendadak Serba tergesa Impulsif Tidak berdasarkan rencana apalagi strategi Prioritas Riset Nasional, PRN Dan Rencana Induk Riset Nasional atau RIRN Tidak pernah sungguh menjadi acuan Akibatnya Kemenristek Dikti pun mengalami kesulitan Maka Pada periode kedua Presiden Jokowi mengembalikan urusan Dikti ke Kemendikbud Sedangkan Kemenristek digabungkan dengan BRIN Yang pembentukannya merupakan amanat Undang-Undang No. 11 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau SISNAS IPTEC Menjadi Kemenristek garis miring BRIN BRIN diharapkan menjadi dirijen seluruh riset dan inovasi untuk pembangunan Namun Hingga 16 bulan sejak Kabinet Indonesia maju dilantik Kemenristek BRIN tak kunjung punya struktur Rumornya Ia disandara kepentingan politik Yang menginginkan adanya dewan pengarah dan struktur yang masif Yang tidak bisa dipenuhi Selama BRIN masih menyatu dengan Kemenristek Jadi, langkah Presiden yang lalu didukung DPR Untuk memisahkan Kemenristek dari BRIN Membubarkan Kemenristek dengan menggabungkannya ke dalam Kemenikbud Dan menjadikan BRIN badan otonom Seolah menegaskan dan membenarkan rumor itu Bagi mereka yang sungguh paham peran riset dan inovasi dalam pembangunan Langkah ini tentu saja sangat sulit dimengerti Apalagi diterima Jika malah tidak masuk akal Jelas, ini jalan keluar politis Tapi tentu kita tahu Bahwa meski tidak bisa lepas dari politik Riset dan inovasi Pertama-tama dan terutama Justru bukanlah soal politik Karena itu Daripada meratapi keputusan ini Lebih baik kita bersama-sama memikirkan Apa konsekuensi dan implikasinya Agar bisa diantisipasi Dan jika perlu dimitigasi Dampaknya Saudara-saudara Prinsip mengelola konsekuensi dan implikasi ini Adalah memastikan tata kelola riset Iptek dan inovasi terbangun dan berjalan dengan baik Dari kacamata kebijakan publik Tata kelola ini mensyaratkan pemisahan Antara kebijakan dan implementasi Dari sini setidaknya dua konsekuensi segera terlihat Pertama Fungsi kebijakan riset dan inovasi Yang dulunya ada di Kementeristek Kini menjadi tanggung jawab Kementeristek Tugas paling mendesak sebenarnya adalah menyelesaikan Aturan turunan Undang-Undang Sinas Iptek Yang tingkatnya adalah Agustus 2021 ini Tugas berikutnya adalah menata kebijakan Untuk mengorkestrasi riset dan inovasi Sebagai tulang punggung pembangunan Memang berbagai prioritas nasional Dan rencana legasi Presiden Jokowi Mesti ditata secara strategis riset dan inovasinya Mulai dari infrastruktur Ibu kota baru Vaksin merah putih dan vaksin nusantara Peta jalan kendaraan bermotor listrik Hingga reformasi birokrasi Dan mungkin masih banyak lagi Tapi yang terpenting adalah Memastikan agar lewat kebijakan Riset dan inovasi itu terencana dan punya strategi Bukan sekenanya Apalagi seadanya Karena serba mau cepat dan tergesa-gesa Di sini tugas maha berat Ada di pundak Kemendikbud Ristek Mungkin hanya di negeri ini Ada kementerian dengan tanggung jawab kebijakan seluas ini Mulai dari hulu Yaitu pendidikan usia dini Dasar, menengah, dan pembentukan karakter Budaya Sampai kehilir Vokasi, pendidikan tinggi Riset, teknologi, dan inovasi Nampaknya Presiden perlu memikirkan Bagaimana semua kebijakan ini dikelola ke Kemendikbud Ristek Karena risikonya Bisa-bisa pendidikan, ristek, dan inovasi Berjalan setengah-setengah Atau malah berantakan Kedua Fungsi implementasi Riset, dan inovasi Mesti menjadi fokus BRIN Yang menurut Undang-Undang 11-2019 Tugasnya adalah menjalankan penelitian Pengembangan, pengkajian, dan penerapan Serta invensi dan inovasi yang terintegrasi Karena itu Yang paling mendesak Adalah segera menyusun organisasi BRIN Yang sejak dibentuk lewat Perpres No. 74 2019 Tidak juga kunjung selesai Tantangannya memang besar Karena Rencananya Semua lembaga pemerintah non-kementerian LPNK, Ristek Seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Atau BPPT Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN Dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Atau BAPETEN Serta Badan atau Unit Penelitian dan Pengembangan LITBANK Di semua kementerian dan lembaga Akan diintegrasikan ke dalam BRIN Sesuai Pasal 48 Undang-Undang itu Tantangan ini perlu segera diatasi Karena struktur BRIN Mesti ditetapkan Agar bisa beroperasi Struktur ini harus mencerminkan profesionalisme Dan mewadai kepentingan riset dan inovasi Misalnya Organisasinya mesti lincah Para deputinya harus diisi profesional riset dan inovasi dari bidangnya Bukan semata-mata harus PNS Mekanisme koordinasinya harus efektif Ini penting karena BRIN akan menjadi rumah bagi para peneliti, akademisi, ilmuwan, dan inovator di negeri ini Mesti kita ingat bahwa BRIN adalah pelaksana Jadi jangan menambahkan fungsi kebijakan pada BRIN dengan alasan apapun Misalnya dalih karena terlalu banyak kebijakan dikemenikbut ristek Atau karena kemungkinan adanya Dewan Pengarah yang saat ini santer dibicarakan Karena penyatuan kebijakan dengan implementasi Apalagi ditambah pengawasan melanggar prinsip tata kelola yang baik dan rawan penyelewengan kekuasaan Selain soal peran, tantangan di depan mata adalah administrasi Belajar dari penggabungan atau pembentukan kementerian atau lembaga baru selama ini Akan butuh waktu untuk menata anggaran dan struktur organisasi dan tata kerja Atau sering disingkat dengan SOTK Saya ambil contoh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Badan Restorasi Gambut, BRG Bahkan Kemen Ristek Dikti Butuh lebih dari setahun sebelum bisa beroperasi sepenuhnya Saya mengira nasib Kemen Ristek dan BRIN pun mungkin tidak akan jauh berbeda Mudah-mudahan saya salah Tetapi yang pasti Peleburan Kemen Ristek ke Kemen Ristek punya konsekuensi organisasi yang panjang Selain itu, integrasi LPNK Ristek Dan Litbang Kementerian Lembaga ke BRIN juga tidak gampang Saudara-saudara, situasi ini mesti diantisipasi sejak sekarang Untuk menghindari kekosongan tata keluar Ristek dan inovasi Yang akan berdampak tidak hanya pada para peneliti, ilmuwan, dan pelaku inovasi Tapi pada seluruh kinerja riset dan inovasi di negeri ini Riset dan inovasi bukan hanya sentral untuk menangani pandemi saat ini Dan untuk memulihkan ekonomi Ataupun mewujudkan visi politik Presiden Jokowi Tapi ia adalah kunci untuk mencapai dan menggapai mimpi Indonesia Maju yang dicita-citakan itu Presiden sendiri, kalau perlu, mesti turun tangan Memastikan anggaran dan SOTK Kemen Ristek dan BRIN Selesai tahun 2021 ini juga Agar mereka bisa segera bekerja Saudara-saudara, sepanjang tahun 2020 Kemen Ristek BRIN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS Dan Kementerian Pendayagunan Apartur Negara Reformasi Birokrasi Kemen Pan-RB Melibatkan lebih dari 15 kementerian dan lembaga termasuk Kemen Dikbud Menyusun dan merampungkan cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi Cetak biru ini bukan dokumen kebijakan publik Ia juga tidak punya status hukum Tetapi dokumen ini disepakati menjadi salah satu referensi Bagi pemerintah dalam membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi Dan memang sudah diputuskan Cetak biru ini akan diimplementasikan mulai tahun 2021 ini Dikomandani oleh Kemen Ristek BRIN Didukung Kementerian PPN BAPENAS dan Kementerian Pan-RB Argumen utama cetak biru ini adalah Satu-satunya jalan mewujudkan mimpi Indonesia 2045 Adalah dengan transformasi ekonomi Dari ekonomi berbasis komoditi Menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi Dan itu dilakukan dengan membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi Dan ini pun sejalan dengan arahan Presiden Jokowi Maka bersama BAPENAS dan Kemen Pan-RB Kementerian yang baru ini nanti Kemendikbud Ristek dan BRIN Bisa menjadi komandan baru tapi lama Implementasi cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi ini Sekaligus menjadikannya salah satu rujuan Untuk menata riset dan inovasi di tanah air Karena jika terwujud baik Ekosistem pengetahuan dan inovasi Tidak hanya akan meningkatkan daya saing bangsa Lewat komersialisasi dan hilirisasi riset dan inovasi Namun kebijakan publik juga akan makin berkualitas Karena dibuat berdasar bukti dan pengetahuan Kualitas aparatur sipil negara Dan kinerja institusi pemerintahan pun Akan makin baik Karena kapasitas negara atau state capacity meningkat Memang mewujudkan ekosistem pengetahuan dan inovasi Tidak gampang dan butuh waktu Tapi itu prasyarat kalau Indonesia mau maju Akhirnya saudara-saudara sekalian Sejarah sudah ditorehkan Mungkin kita sedang ada di simpang jalan Entah seperti apa keputusan tentang riset dan inovasi ini Akan dikenang oleh anak cucu kita nanti Yang kita tahu Negeri yang besar akan bertahan dengan ilmu Tanpa itu Ia sirna ditelan masa Semoga keputusan politik ini Tidak menandakan matinya keberpihakan negara Pada riset dan inovasi Semangat para peneliti dan ilmuwan kita Mesti terus dirawat Agar tidak berhenti mencintai negeri ini Dan terus berkarya Lewat ilmu dan inovasi Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!